Hey guys, welcome back to my channel lagi dan kembali lagi bersama aku, Abdul Latif pada video kali ini, gue akan bahas tentang minyak zaitun lagi dan kali ini gue akan bahas lebih unik yaitu, bisakah minyak zaitun dicampur dengan pomet? jawabannya adalah setelah yang satu well, banyak dari kalian yang sempat komen bang, minyak zaitun dicampur dengan pomet itu bisa atau enggak? jawabannya adalah, bisa tapi buat apa? oke, buat apa? ketika kalian pakai pomet, yaudah pomet aja ketika kalian pakai minyak zaitun, ya minyak zaitun aja gitu tapi, kalau kalian punya pomet yang tingkat kekerasannya itu maksimal dan kaku keras dan kalian ingin menggunakannya agar pas di rambut kalian dan agar menjadi lebih medium atau lebih soft dan berkilau kalian bisa menggunakan minyak zaitun tersebut jadi gini, fungsi minyak zaitun itu adalah untuk membuat pomet itu lebih sain tapi, semakin sain pomet atau semakin berkilau pomet itu biasanya holdnya semakin turun dan, semakin kuat pomet, semakin holdnya kuat itu sain dari pomet tersebut pasti berkurang seperti itu jadi, esensi dari menggunakan minyak zaitun itu adalah ya, kalian harus tahu dulu mau digunakan untuk apa kalau kalian ingin untuk membuat pomet agar agak lebih encer, lebih soft ya, itu monggo gak apa-apa tapi, kalau kalian cuma sekedar iseng doang ya, buat apa gitu loh apalagi, kalau misalkan kalian ingin melakukan sebuah terapi atau perawatan rambut ya, lebih baik lu harus pakai pomet dulu oke, ketika kalian melakukan perawatan rambut agar rambut kalian hasilnya maksimal ya, lebih baik gunakan minyak zaitun dulu sampai rambut kalian mulus dan juga halus oke, itu sih yang ingin gue jawab sekarang ya, jadi minyak zaitun itu fungsinya banyak banget guys yang pertama itu adalah pertama, itu membuat rambut kita yang dulunya kering menjadi agak lembab seperti ini kemudian membuat rambut lemas dan mudah diatur ya pasti kalian yang punya rambut keriting equal, kering itu pasti sering merasakan fenomena ini gitu loh dan ketika kalian menggunakan minyak zaitun well, hasilnya bener-bener kerasa banget sih so, itu tadi kalau kalian ingin perawatan lebih baik kalian oke, kenapa gue pengen bahas konten seperti ini ya karena ada yang bertanya bro di komentar itu ada yang menanyakan bang, kalau minyak zaitun dicampur dengan pomet itu bisa atau enggak ya, itu jawabannya bisa tapi kemudian lagi ke diri sendiri sepertinya kalian nyampur itu buat apa gitu loh kalau untuk yang tadi untuk membuat pomet misalkan kalian punya pomet agar lebih soft lebih mudah itu bisa caranya tinggal kalian pakai pomet dulu dan kalau misalkan kalian butuh yang itu tadi informasi cara agar pomet kalian yang dari yang awalnya kaku jadi agar lebih soft medium itu caranya gampang banget yang pertama colek dulu pomet ke tangan sedikit saja ya tergantung sih kemudian tinggal tetesin yang zaitun beberapa tetes tergantung kalian ya semakin banyak tetesan yang zaitun semakin lunak semakin soft pomet kalian jadi semakin soft ya kalian dapat holding daya holdnya berkurang seperti itu oke kemudian tinggal ratakan ke tangan dan boom selesai seperti itu simple padat dan jelas oke mungkin mungkin segeri dulu tentang nyex zaitun kapan-kapan lagi akan gue update video tentang nyex zaitun lagi so bagi kamu yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan jangan lupa bagikan video ini ke teman kalian oke saya Mabletif semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa